Intro Rasulullah s.a.w bersabda Seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali Nicaya Allah akan memusnahkan kalian Setelah itu Allah akan menghenti kalian dengan umat yang pernah berdosa Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah Beristighfar Dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka Hadis riwayat muslim Sebagian ulama mengatakan bahwa istighfar tanpa tobat pun dapat melebur dosa Karena istighfar yang disertai dengan tobat Itulah yang ada pada orang yang ingin bertobat Sedangkan istighfar yang tidak disertai dengan tobat Maka ini akan didapati pada sebagian orang yang beristighfar Dimana istighfar mereka didalamnya terdapat khosyah Rasa takut yang sangat pada Allah Ada pun rasa ingin kembali kepadanya Inilah yang dapat mengugurkan dosa-dosanya Sehingga jangan pernah bosan untuk beristighfar setiap harinya Sebagaimana contoh dari Nabi SAW Demi Allah Aku sungguh beristighfar pada Allah Dan bertobat padanya Dalam sehari lebih dari 70 kali Hadis riwayat Bukhari nomor 6307